Bali merupakan wilayah yang memiliki beragam keunikan budaya yang khas. Dikaruniai dengan keindahan alam serta keunikan budaya, membuat Bali memiliki eksotisme budaya yang sangat menarik. Eksotisme budaya Bali tersebut dapat tercermin salah satunya, yaitu melalui senjata-senjata tradisional Bali berikut ini. Mari kita simak ya! Nah, inilah 7 senjata tradisional Bali. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, klik dulu tombol subscribe dan aktifin tanda loncengnya ya! Keris Kibaru Gajah Keris Kibaru Gajah adalah senjata tradisional Bali yang merupakan keris pemberian dari Dangyang Dwi Jendre. Pada tahun Saka 1411, keris ini dipercaya sebagai keris yang membawa kemakmuran bagi masyarakat Bali. Oleh sebab itu, setiap bulan Juni atau kalender Masehi atau hari ke-210 kalender penanggalan Bali dilaksanakan tradisi ngelisah. Tradisi ngelisah adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun untuk memberikan pembersihan keris, yaitu dengan mengoleskan minyak kelapa ke setiap bilah keris. Tradisi ini diadakan sebagai bentuk penghormatan serta pemujaan kepada dewa keris yang dikenal dengan sebutan yang pasupati. Ada mitos yang mengatakan bahwa keris Kibaru Gajah dipercaya mampu membantu menghilangkan segala macam hama tanaman serta memberikan kesuburan dalam bidang pertanian. Nah, kesimpulannya, kehadiran senjata tradisional Bali ini sangat dihormati dan dijaga karena mampu membawa dampak yang positif bagi kehidupan. Keris Tayuhan Keris Tayuhan adalah senjata tradisional Bali yang memiliki tuah atau pamor pada zaman dahulu. Tuah atau pamor tersebut diperoleh karena pada masanya, keris tersebut mampu membawa kemenangan atas sebuah perang atau pertempuran. Namun, meskipun pada saat ini keris tersebut sudah tidak dibawa ke medan perang, ritual tetap dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tuah yang terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu, keris ini juga disebut-sebut memiliki keangkeran atau kewingitan karena berbagai proses ritual yang telah dilaluinya. Penampat Penampat adalah senjata tradisional Bali yang memiliki berbagai manfaat sesuai kebutuhan. Misalnya, memotong bambu, memotong rumput, dan sebagainya. Dengan bentuknya yang simpel, ternyata senjata ini punya segudang manfaat. Jika kamu perhatikan, bentuknya memang tidak jauh berbeda seperti pisau. Yang membedakan yaitu panjang mata penampat yang berukuran lebih panjang jika dibandingkan pisau modern. Sementara itu, gagangnya terbuat dari bahan kayu yang mudah didapat. Oleh sebab itu, penampat memang digunakan oleh masyarakat Bali semua kalangan hingga saat ini. Untuk kamu yang ingin berwisata ke Bali, jangan lupa satu senjata yang bermanfaat ini ya! Trisula Bali Trisula adalah senjata tradisional Bali yang memiliki tiga ujung mata tombak. Trisula sendiri berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu tri yang berarti tiga dan sula yang berarti tombak. Kegunaan senjata tradisional Bali yang satu ini, yaitu untuk menikam dan melukai musuh ketika terjadi pertempuran jarak dekat. Kelebihan senjata ini, yaitu ketajamannya yang tidak perlu diragukan lagi. Masing-masing dari mata tombak yang ada tentu akan menambah luka pada tubuh korban. Sedangkan kelemahannya, yaitu senjata ini kurang kuat jika menghadapi musuh yang berada di jarak menengah hingga jarak jauh. Akibatnya, pengguna senjata tidak bisa dengan sembarangan melemparnya seperti tombak. Selain itu, senjata Trisula juga dikenal merupakan senjata dari salah satu trimurti, yaitu Dewa Siwa. Oleh sebab itu, sebagai daerah yang rakyatnya mengandung agama Hindu-Buddha, senjata ini memiliki keistimewaan di hati rakyat Bali. Wadung Wadung adalah senjata tradisional Bali yang pada zaman dahulu merupakan perlambangan dan kesiapan melakukan pengabdian seorang bawahan pada atasannya. Itu berarti bahwa jika seorang bawahan telah mengangkat wadungnya, hal tersebut bisa dianggap sebagai sumpah setia pada atasan hingga akhir hayatnya. Oh iya, saking beragamnya budaya kita, apakah kamu tahu bahwa ternyata senjata wadung ini juga ditemukan di daerah Cirebon lho, yang membedakan antara versi Bali dengan versi Cirebon, yaitu pada ukiran motifnya. Senjata wadung di Bali memiliki bagian mata senjata yang bermotif, sedangkan di versi Cirebonnya tidak. Pisau Tiuk Bali Pisau tiuk Bali adalah salah satu pekakas kecil yang bernilai seni hasil dari kebudayaan. Pisau tiuk ini juga merupakan salah satu benda yang tidak luput dari corak nuansa eksotisme budaya Bali. Kegunaan senjata tradisional yang unik ini yaitu untuk memasak, memotong daging, serta mengolah bahan makanan lain. Jadi meskipun bernilai seni, benda sekecil ini pun tetap dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari lho, unik bukan? Kalau melihat unsur sekecil pisau dapur seperti pisau tiuk Bali ini bernilai seni, kamu juga harus memperhatikan sekelilingmu ya. Semua di sekelilingmu itu adalah hasil dari kebudayaan, pakaianmu, bahasamu, modal rumahmu, dan sebagainya. Kandik Kandik adalah senjata tradisional Bali yang digunakan sebagai alat ketika melakukan pekerjaan seperti menemang pohon, memotong kayu, maupun pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar lainnya. Dikarenakan ukurannya yang tergolong besar dan berat, menyebabkan tidak semua orang bisa menggunakan senjata kandik ini dengan baik. Meskipun begitu, kandik ini tetap bermanfaat bagi industri dan kehidupan masyarakat di Bali lho. Nah itulah video ulasan mengenai tujuh senjata tradisional Bali yang sangat unik. Semoga tambahan pengetahuan tersebut berguna untuk kehidupan kita agar menjadi manusia yang semakin menghargai perbedaan ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!